Intro Polda Kalimata Tengah berhasil dalam mengungkap puluhan kasus peredaran narkoba selama bulan Juli tahun 2020 pada acara konferensi yang bertema pengungkapan kasus tindak pidana narkoba di Tres Narkoba Polda Kalimata Tengah dan Polres Jajaran di Aulama Polda Jalan Celikriwut, Kilometer 1, Kota Palangkaraya, Kamis 23 Juli 2020 Pada kesempatan kali ini, Polda Kalimata Tengah menghadirkan jajaran polres masing-masing daerah di Kalimata Tengah secara daring dalam mengungkap tindak pidana narkoba selama bulan Juli dari tanggal 1 hingga 21 Juli tahun 2020 Kapolda Kalimata Tengah Irjen Pol Deddy Prasetyo didampingi di Res Narkoba Pol Kalimata Kumbes Pol Boni Jianto Kabit Humas Kumbes Pol Hendra Rohmawan dalam memaparkan pengungkapan kasus tindak pidana narkoba Total keseluruhan dalam pengungkapan selama bulan Juli dalam 3 pekan yakni sebanyak 45 kasus dengan tersangka sebanyak 58 orang dan barang bukti berupa sabu sebanyak 2 kg lebih ekstasi sebanyak 13 butir, obat karnopen sebanyak 207 butir dan obat keras sebanyak 5.600 butir Dari Ditres Narkoba menghadirkan barang bukti sabu seberat 1,6 gram lebih dan 11 tersangka yang merupakan pengungkapan 5 kasus di 3 wilayah yakni Palangkaraya, Gunung Mas, dan Katingan Untuk 14 polres jajaran lainnya yang hadir dalam daring tersebut mengungkapkan Masing-masing kasus di tiap daerah lainnya di antaranya Ada tersangka memesan kepada seseorang yang berasal dari Pontianak dan Banjarmasin Lalu dibawa seorang kurir melalui jalur darat Modus operasi yang dilakukan tersangka dalam pengedaran narkoba antara lain Dalam dashboard mobil, bagian belakang, dalam helm, serta menyelipkan barang haram untuk mengelabui petugas Dari seluruh perjajaran, hampir 2 kilo lebih, 2 kilo sekian gram Ya 2,83 gram, hampir 2 kilo lebih Dan ini periode 3 minggu, 1 Juli sampai dengan 21 Juli Kalau kita melihat bahwa pengedaran narkoba ini Dari hasil motor kita bukan hanya kita tangkap di wilayah Palangkaraya saja Kita tangkap di wilayah Kota Orang Timur dan kita tangkap di wilayah Barito Dan kita juga bekerjasama dengan Kolejatin Ya bahwa otak dari pengedaran ini sekarang ditahan di LP Madiun Dan kita sudah menghubungi bergerak kepada Kanwil Pumham Meminta waktu untuk melakukan pemeriksaan terhadap otak daripada pengedaran jaringan narkoba di wilayah Kalimantengah ini dikendalikan oleh Nabi yang saat ini menjalani proses hukuman di LP Madiun Apakah itu jaringan inter di sana juga? Ya, kalau itu tentunya harus kita buktikan dulu Yang jelas bahwa peredaran narkoba di wilayah Kalimantengah itu terkoneksi dengan berbagai wilayah Kalimantengah dengan Kalimantan Barat, dengan Kalimantan Selatan, dengan Jawa Timur Itu alur peredaran narkoba saat ini kita deteksi otaknya adalah di narkoba Dari tersangka yang telah ditangkap Polda Kalimanteng dan Polres jajarannya Pasal yang dilanggar dan ancaman hukuman yang dikenakan untuk pengedar dan kurir Dijerat dengan pasal 114 ayat 2, Junto pasal 112 ayat 2 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah Dan ancaman hukuman paling lama maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup Ataupun hukuman mati dengan denda 10 miliar rupiah Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Surya Adi Winata melaporkan Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Surya Adi Winata melaporkan